untuk terkhusus untuk pasulon 2 saya ingin menanyakan abang mohon izin apa langkah konkret koalisi anda untuk meyakinkan pemilih muda bahwa pak Prabowo itu tidak pernah melakukan penculikan jangan kemudian dengan slapstick gemoy 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 ternyata pernah menculik gemoy 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 ternyata memilih cawapres dari hasil pembajakan konstitusi jangan kemudian gemoy 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 dia pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98 terima kasih bang suara anak muda itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa gen Z menohok gen Z yang selama ini diidentikan dengan yang suka gemoy gemoy oleh pasulon nomor 2 atau tim kreatifnya atau tim kampanyenya malah justru muak dengan gemoy 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 itu dan meminta para tim dari pasulon nomor 2 ini memberikan jawaban berkenaan dengan masalah culik menculik gemoy 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 eh ternyata terlibat dalam pembajakan konstitusi gemoy 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 eh ngakalin MK gemoy 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 gem Bisa mencekik leher. Siapa yang bisa memberikan jawaban itu. Dari paslon dua itu. Itu didengar. Ada yang mengatakan pengen dengar langsung dari Pak Gemoy. Pakai gebrak meja gayanya. Nah ini ada Ritwan Nasution ini mengatakan. Berat banget kadermu mengangkat paslon dua. Di setiap diskusi anak muda Mas Agus Yudhoyono. Kalau dilihat kisahnya tempoh hari itu. Sebetulnya bapaknya Agus Yudhoyono itu. SBY adalah salah satu tokoh yang terlibat untuk mencopot. Pangkat yang ada di Prabowo. Karena persoalan ini. Jadi bagaimana bisa mereka mengangkat ini. Jadi akhirnya kan pelonga-pelonga kan. Betul-betul gak siap dengan pertanyaan yang sepontan dikemukakan oleh Gen Z. Yang dianggapnya tidak peduli dengan sejarah kehidupan bangsa. Tetapi rupanya dia sudah googling semua tokoh ini. Siapa sebetulnya Prabowo Subianto. Siapa Gibran yang sekarang ijazahnya terus menjadi persoalan. Dan ternyata dikuras isi otaknya. Oh memang agak kosong. Ada yang konslet atau apa. Jadi maaf ya kalau sekarang mungkin miring-miring otaknya. Miring-miring kepalanya. Dia miringkan sendiri. Jadi jangan-jangan ini efek dari apa yang ada di dalam. Kita enggak tahu. Nah tapi dengan pertanyaan dari Gen Z ini. Kandas sampai ke akar-akarnya. Gimana itu gemoy-gemoy. Ujung-ujungnya asam sulfat. Kalau perempuan dikasih asam sulfat ini. MCLWKB. Garut Deddy. Kalau perempuan dikasih asam sulfat ya itu namanya penyiksaan lah. Dan ini betul-betul enggak bisa dijawab ini. Yang menjadi persoalan adalah jika di debat capres-cawapres itu persoalan ini diangkat kembali. Kalau ada pertanyaan bebas ini. Dan tampaknya kelompok-kelompok PDIP itu siap melakukan hal seperti ini. Untuk menanyakan itu. Gimana jawabannya? Apa enggak mati berdiri tuh? Nah ini sekedar apa namanya. Pentingnya paslon 2 tidak hanya mengemas gemoy-gemoy-gemoy. Tetapi itu melupakan substansinya. Gemoy itu hanyalah gimmick. Dan anak muda sekarang ini tampaknya tidak terperdaya oleh gimmick. Dia membaca sejarah. Googling calon-calon itu gimana sejarahnya. Rekam jejaknya seperti apa. Sampai akhirnya lahirlah pertanyaan seperti itu. Siapa yang bisa menjawab itu? Nah sekedar apa ya pemirsa. Ada berita yang sebetulnya memprihatinkan. Berkenaan dengan luka hati keluarga korban penculikan ini. Karena kehilangan anak pada masa itu. Dan tidak jelas di mana tempatnya anak itu berada. Sampai hari ini tidak ada beritanya. Dan pemerintahan Jokowi juga tidak turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kemudian ada ucapan dari adik Prabowo Subianto yang seperti itu. Itu betul-betul sangat melukai keluarga korban penculikan itu. Ini akhirnya koalisi masyarakat sipil melawan lupa mengatakan bahwa Pernyataan adik Prabowo Subianto Hasim Joyohadikusumo tentang kasus penghilangan orang secara paksa atau penculikan aktivis tahun 1997-1998 itu melukai keluarga korban. Dan pernyataan Hasim Joyohadikusumo itu menyakiti hati korban dan keluarga korban serta melukai rasa keadilan. Itu kata perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Karena baru-baru ini hasil mengatakan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis atau pelanggaran HAM masa lalu tidak memiliki bukti. Kalau tidak memiliki bukti, dia mungkin tidak dicopot. Tidak mungkin lah. Itu kan ada peradilan militer, ada apa kan. Semuanya apa? Pakai dongeng, tidak pakai bukti. Nah itulah yang menjadi persoalan. Dan karena itu anak-anak muda sekarang ini mengungkap kembali persoalan itu. Memang bermasalah semua ini pas law nomor dua. Pas law nomor tiga juga ada yang bermasalah ya. Yang kayaknya bersih dari masalah itu pas law nomor satu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, channel kita Ulil Albab Media mendapatkan teguran serius dari platform ini. Karena dianggap mendukung gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dan ini saya berharap sekali nanti untungnya kita punya cadangan. kanal analisis. Saya berharap sekali pemirsa bersedia untuk subscribe. Kemudian juga share dan like. Dan nanti konten-konten berikutnya akan banyak kita fokuskan atau konsentrasikan di kanal analisis. Ulil Albab Media sendiri tidak di-take down penuh. Tetapi ya ini tampaknya juga terkait dengan bisnis-bisnis korporasi besar. Yang tampaknya dimiliki oleh pendukung Israel yang mempunyai reaksi negatif terhadap lawan-lawannya Israel.